Kericuhan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat kepolisian yang terjadi di halaman kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang ini, salah satu bentuk simulasi keamanan yang diperagakan jajaran Polres Padang Pariaman pada Sabtu lalu. Dalam simulasi itu, mobil water cannon dari poldah sumber dilibatkan dalam menghalau massa yang ingin merusak kantor KPU setempat. Dari skenario, demo massa itu berawal dari kericuhan ke TPS, kemudian berlanjut ke kantor KPUD. Menurut kepolis Padang Pariaman, AKBP Rizki Nuguruho, simulasi itu bertujuan untuk mempersiapkan pengamanan anggotanya menjelang pencoblosan 17 April nanti. Dalam simulasi itu, diperagakan SOP yang harus dijalankan, seandainya ada keributan di TPS atau aksi lainnya yang bersifat mengganggu proses dari pemilu itu sendiri. Dari 924 tempat pemungutan suara atau TPS yang ada di wilayah hukum Polres Padang Pariaman, sebanyak 385 personel anggotanya akan diturunkan. Pasalnya Padang Pariaman dianggap daerah yang cukup aman, di mana dua anggota bertugas untuk mengamankan enam TPS. Polres Padang Pariaman untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika dalam pesta demokrasi Pemilu 2019 ini. Kita sudah siap 100 persen, dalam artian ketika nanti perlaksanaan kegiatan ini sudah ada koordinasi dan komunikasi dengan KPU Mokum Bawaslu bahwa perlaksanaan pemilu ini harus berjalan dengan aman, tertib, kemudian sejuk dan badun sana. Dari Padang Pariaman, Eka Gus Priyadi, AIN News melaporkan.